Sementara itu rapat pleno pembendangan Pilpres dan Pilek DPPPKB memutuskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar saat ini berstatus dipingit. Mohaimin tidak diperkenankan berbicara terkait dengan didamika Pilpres 2024 kepada awak media. Putusan rapat pleno ini disampaikan Muhammad Yusuf Kutlori, Ketua DPPPKB, di tengah momen berlangsungnya rapat pleno pembendangan Pilpres dan Pilek DPPPKB yang berlangsung di kantor DPPPKB Jakarta Pusat pada Senin pagi. Pria yang akrab di sapa Gus Yusuf tersebut menyebut Mohaimin saat ini diibaratkan pengantin yang tengah dipingit. Gus Yusuf menyebut PKB masih konsisten berpegang teguh terhadap hasil muktamar PKB di Bali yang memutuskan Mohaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden dari PKB.